Gimana ya, mungkin karena banyak yang support juga, terus kan pernah ngomong sama teman-teman grup Dari mereka, terus kalau dari abang kandung saya sendiri sih dia bilang, sayang lah gitu, gak usah kayak gitu, coba dipikirin lagi Susah mas, pinggang member saya udah Saya juga kayaknya tuh kasian gitu loh sama mereka Gimana ya, perasaan mereka pas ngadepin saya yang kayak gini gitu loh Apalagi saya kalau pulang Udah tau gitu, dari awal tuh udah tau Halo, halo ketemu lagi bersama Kita berdua Masih enak? Ngantuk Ya, kita ketemu lagi di podcast Jogja Music Week Ex Pangan Face, Millenial Indonesia, sukses di masa depan Lupakan, lupakan Masa lalu Ya, ini udah sekian episode ya Ya, betul Gak banyak banget dari teman-teman Hampir semua bintang tamu di Jogja Music Week Apa ya, sudah Datang kesini ya Datang, iya Nah, hari ini kita kedatangan Mojang dan Mojang Mojang Priangan Cici Cici dan Koko Oh, betulnya Cici dan Koko ya Ini Koko juga Saya KW kok mas Aku juga separoh-separoh kok Ya, ini ada dari Nona Sepatu Kaca Selamat datang di podcast ini Maturnuhun sudah menyempatkan waktunya Terima kasih juga Terima kasih sudah memilih kami yang terakhir Oh, iya Nanti saya belum tentu tayangnya terakhir Oh, iya juga ya Cuman masalah ini Nanti Habis ini langsung tayang Rasa diadud Ini love streaming Paling tidak menarik Jadi Ini diwakilkan dengan siapa aja nih Dengan dari mungkin dari yang cewek ini ya Ladies first soalnya Iya mbak Donata Oh, saya Donata Donata Pokal ya Gabres Gabres di gitar Terus ada lagi kan Ada Bayu Bayu Tapi dia lagi belum kering Belum Yang insecure itu ya Yang insecure Itu dia di bass Di drum Drum Yang bass Yang bass lagi pulang kampung Pulang kampung Dengar namanya Namanya Billy Billy Terus ada satu lagi mas Siapa Oki Oki Itu Koko-koko juga Bukan Gak usah percaya Jangan-jangan ini Sebenernya dari berangkat weddingnya Dari itu ya Band wedding Yang Mandarin Kami bisa mas Bisa Bisa Bayarannya Bayarannya mahal loh Kalau bisa main wedding di acara Mandarin Kita dari zaman lagu efso sampai sekarang bisa Ngerti efso Ngerti efso Lo tau efso kamu Itu zamanku Pasti CD Ya ini nana sepatu kaca bisa dibilang gendrenya pop ya Tapi kayaknya kalau denger musiknya itu kayak ada Ada notasi yang berbeda juga ya Apa adakah genre khusus gitu Gak ada sih kita pop tapi bisa kemana-mana juga dari popnya kalau kita pengennya gitu Jadi kadang memang kita masukin unsur pentatonis Itu yang mau katain tapi aku gak Kadang-kadang mas sesuai lagunya aja Gak harus ada pentatonisnya terus sih Tapi basicnya emang di pendidikan musik juga Aku ya Tapi kalau dia pendidikan Paut ya Apa dulu di Aku diisi mas Isi Spesifikasinya Musikologi Musikologi Wah ini musikalitasnya berarti Berarti sama Jono Terbakar itu kenal juga dulu di Enggak Waktu itu belum kenal Oh belum kenal Sama ini temennya ini yang dua Yang mana Yang mana mas Jadi itu Pensiunkan Beda jurusan Oh ini musik Ya berarti Ini kan Terus terang kalau kita baru denger namanya ya Oh iya Belum lama Belum lama Tapi udah sempat Lihat-lihat berapa di teman-teman gitu Itu kan belum lama bener juga ya Berapa tahun Kita dari 2016 awal Udah lima tahunan ini ya Udah lima tahunan ini ya Lima tahun Lima tahun Awalnya bagaimana itu Jadi apa mungkin Langsung ketemu dan jadi band ini Awalnya trio sih mas Awalnya kita trio Terus Pada akhirnya Salah satu trionya harus Ditarik agen Tarik dealer Tapi gak ada konflik kan Gak ada Ini beneran gak ada konflik Gak ada Dari kemarin hampir semua Konflik semua Konflik semua Kayaknya kita Kita damai-damai aja Oh iya iya Bagus lah Atau kami yang menyebabkan band-band itu konflik Itu dari personil Berarti kan ini promasi kedua Ya ini promasi ketiga Ketiga Ya bisa dibilang ketiga lah Tadinya setelah bertiga itu jadi berdua Jadi bertiga terus berdua Terus berlima Berlima Sekarang berlima Ini dulu bertiga sekarang bersatu Makanya aku kalau foto gini terus Maksudnya saya kisit dewean Mungkin nanti akan jadi bertiga lagi Atau berlima Aku hanya menerima member kalau cewek Wah Masih mas Masih Ini boleh Oh iya iya Kapan nanti Masjarepnya sama Mas Anto Kawan ini udah pinter loh ini Gedit lah Ya itu berarti Kalau melihat ada beberapa di Youtube ya Aku sempat melihat itu juga ada beberapa lagu yang memang Lumayan banyak viewersnya ya Ya Dan judulnya juga Judulnya unik-unik juga Unik-unik juga Makanya itu pop tapi kayaknya ada unsur lain nih Apa mas udah ngecek yang mana Pegasus itu Oh Pegasus Setah mau kalah Ya itu Itu Most view nya Nonesuatu gajah kayaknya Maksudnya Yang keluar langsung itu Tapi itu waktu keluar kok bisa langsung Ber gitu loh Maksudnya kayak Biasanya kan ya dari video pertama itu Baru beberapa lah ya Atau itu kok bisa Deng itu ada ini gak Justru lagu itu tuh Tidak diperkirakan Maksudnya tidak diperkirakan akan bagus viewernya dari awal mas Jadi kita gak ada promo apa-apa Cuma rilis gitu aja Bahkan press rilis aja gak ada gitu Oh gitu Karena maksudnya bisa sampe sampe itu Apakah karena Kita punya lagu lain yang kita andalkan gitu Tapi ternyata pendengar berkata lain Memang sering kadang-kadang seperti itu Kita yang sudah semangat Wah ini promonya gedein Dijagoin Tapi malah lagu lain Lagu lain yang banyak disenangi Kalau denger dari beberapa yang Otomatis mereka kan otomatis ada yang nge-DM atau apa tuh Itu gimana ceritanya kok bisa memilih lagu itu Ada seneng lagu itu Kayaknya ringan ya mas ya Ringan dan Apa fantasi gitu ya mas Jadi kayaknya sih Lagi cocok aja mungkin sama mereka Yang kayaknya sih biasanya Pemain-pemain muda yang dengerin Memang pasar-pasar yang besar kan yang muda-muda Kayak kita-kita ini kan yang muda-muda yang Aku juga dengerin Iya dengerin Biar ikut muda Ya berarti ini terus Nah Banyak lagi nih kayak Dari sekian talent Jogja Musik Kan yang ada vokalis cewek cuman beberapa Oh iya ada beberapa Sebagian besar didominasi kaum hawan Lanang apa ya Lanangan tok Nah itu Sobatukaja itu memang formatnya dari awal dibentuk memang untuk vokalis cewek Jadi rencananya itu Kita tuh Dia intinya pendongengnya kita gitu loh mas Jadi lagu-lagunya Nona itu biasanya Bercerita sesuatu yang Yang beneran berbentuk cerita gitu Maksudnya Jadi mungkin denger juga yang lain ada Moses Proses Ya ada iya betul Itu kan kisah Nabi Musa Kalau Pegasus ini kisah dunia hayalnya kita Mitologi Mitologi gitu Nah kalau bilang tadi dari pendongeng itu Berarti apakah memang suka mendongeng atau memang ada basic Apa tadi bilang Dia guru paut kan lah Itu beneran Gak usah percaya Gak ada basic Kayak gitu Tapi ini pertama kali punya band atau ada pernah ngeband sebelumnya Kalau yang bener serius sih yang ini Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kayak suka-suka aja gitu Dia artist cover mas Gak bukan juga sih mas Saya kayak seneng aja gitu Suka aja nyanyi-nyanyi tapi gak yang Gimana-gimana Nah itu berarti terus Berarti kan artinya itu Konsepnya udah jelas nih Jadi kalian dengan lagu seperti itu Artinya kalian bercerita kan ya Mendongeng Berarti kan Membutuhkan sosok yang untuk bisa mendeliver lagu itu Dan kebetulan Kita pilih Sosok yang cute gitu Kalau yang gini-gini kan serem nih Berdongeng ini malah udah tutup Kalau horror sih gak apa-apa Oh iya bener Wah cocok ini horror Sama aku Sejauh mana sekarang progresnya Kita itu Album Udah lama cuman memang baru lepas Ini album doang Tahun ini sih kita lagi produksi album rencananya Album 10 lagu 10 bisa 12 bisa Oh banyak juga ya Pengennya sih banyak mas Itu benang merahnya lagunya itu memang apakah Seperti yang Pegasus Moses gitu Ada yang Pokoknya Kita lagi siapin ada lagu tentang Misalnya nih lagu tentang Borobudur gitu Oh iya Maksudnya bercerita tentang sejarah Borobudur Tentang Kemegahan Sudah pandang kami melihat Borobudur kali ya Maksudnya apa yang Apa yang kami tau lah yang bisa dikasih tau gitu Misalnya mas Kalau ke Borobudur itu kita tuh harus Kalau mau bener liat ceritanya Kita tuh harus muternya dari Kiri ke kanan gitu loh Bukan dari kanan ke kiri Misalnya kayak gitu-gitu Pernah ke Borobudur ya Pernah Aku tuh pernah digolai saat pamer Borobudur Serius ini Jadi aku sama waktu itu sama Eric ya Aku ngedrone sama Eric Waktu itu udah izin kan harus izin pake kamera Oh iya kita bawa kamera kecil Gopro kan kameranya waktu itu Karena waktu itu Phantom 2 itu kan masih pake Eh Phantom CG malah Harus pake GoPro kamera tambahan Iya ini kemarin Oh iya boleh gitu Belum abur Satpamnya boleh Nanti dari ini kan keliatan Wah gak itik boleh Si 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 di ambil dulu gambarnya begitu turun Lagi ngantengkan Kalau Tiko dibawa ke posatpap Bayar gak sih mas bawa kamera kesana? Kalau profesional ya Oh iya soalnya kita kan ada perizinan gitu Tapi kalau HP enggak Berarti bikin yang minimalis aja ya? Iya tapi kalau kamera profesional itu harus Ya HP ini dipasang dengan drone Pura-pura jadi youtuber gitu aman kan ya? Kalau pura-pura jadi youtuber gitu Kayaknya aman kalau pake info Tapi gak tau ya kebijakan sekarang Nah itu terus lucu itu Suruh dihapus Oh Akhirnya dihapus tapi ajannya udah dihapus Apa alasannya mas? Aduh di siarkil Oh iya udah Udah lama Dikuli iyo Pejamu Itu jadi memang berjadilah tentang Ini kan berarti kalian agak sedikit Berfantasi nih Agak sedikit fiksi kan Iya Otomatis pemikiran kalian kan agak Liar-liar fiksi gitu kan Ini kan sesuatu apa nguliknya kalian? Apakah kalian ngulik tentang alien? Tentang peradaban? Gitu-gitu gak? Kalau beberapa cerita sih Berdasarkan yang di observe sih mas Kayak misalnya Borobudur itu ya Nanti tuh judulnya tuh Kitab tak tertulis Sabda tak terungkap Wah Wah itu kan Jadi memang observe sih Kebetulan aku kesana waktu itu bawa rombongan Dari Myanmar Jadi Laki kudeta ya Soalnya dulu Kalau kita aja kan kita gak pake guide tuh Cuman kalau orang asing kan pasti ada guide nya Nah ternyata setelah diceritain sama Gen itu Aku dapet banyak hal yang bisa kutulis jadi lagu gitu Oh Berarti gak wang lokal ya Sekarang mau ngerti orang Iya Mau langsung naik ke atas juga gak apa-apa kan Cuman kalau sama guide nya diajarin cara Arahnya kesini dulu Terus Terus tau gak sih mas Lantai kanan sama kiri itu Yang kanan tuh selalu baik Gambarnya yang kiri itu selalu buruk Wah gak tau Gak tau ya Gak tau ya Ya kayak gitu sih ada fakta-fakta yang Dan jelas disitu ada satu relief yang menggambarkan kayak alien gitu Bapak iya Di Boro Pudur ada Iya mah Ada Aku tuh belum tau itu Sama piringan terbang Oh no ne Boro Pudur Aku baru ngulik Jangan yang jadi lagu juga Pengen tapi gak kesampaian Karena nek rap kan harus panjang banget ya Tadi nulisnya Roto Resetnya aku dulu Juru meneh Jauh piknik meneh Tau kaya kali orang barang trites Oh iya Boro Pudur prabanan Jadi observe sih mas Memang lagunya Biasanya sih Cuman ada juga yang Gak observe Jadi cuman kayak Setau ku tuh gini Yaudah gitu aja Misalnya kita pernah bikin lagu Sajak dan Retorika judulnya Itu kami memandang Memandang Jamannya Suhogi gitu Ya Jadi seperti Jadi bukan kisah Suhoginya seperti apa Gak Kami cuman pengen menulis Diksi-diksi yang mungkin terpakai di jaman itu gitu Jadi lagunya kami gunakan diksi-diksi lama gitu Agak ini ya Bisa-bisa akhirnya tertarik untuk itu kenapa awalnya Aku Aku suka Baca cerita orang sih mas Cerita tentang apapun lah yang menarik gitu Berarti lagu kebanyakan yang nulis kamu? Iya bener mas Saya nyanyi doang Soalnya saya gak bisa berkata-kata yang bagus gitu Belum Jangan Tapi kamu pasti Pasti kamu punya tulisan kan Maksudnya punya lagu juga yang mungkin Tapi belum berani diungkapkan Banyak mas lagunya waktu itu Ini bang aku punya lagu Wah Kayak ini Kayak Jason Meras Oh Aku suka itu Jason Meras Jadi taste-nya beda mas Maksudnya dia modern sekali Oh iya Aku suka yang ada cengkok-cengkok gitu loh mas Banyak cengkoknya tuh kayak seneng aja Cuman Apa namanya Kalau di NSK Lagunya kayak gitu juga Aku bisa menikmati Aku tuh bisa menikmati banyak lagu Nah Itu jadi gak berat Berarti prosesnya kan Kalian perlu adaptasi nih Dari kamu yang ini Terus dia bukan seperti ini Artinya kan jadi Harus mentransfer Si kemauan penulis kan Kamu menyampaikan itu kan Nah itu seberapa sulit sih Biasanya Ini mas Kan Kita kan dengerinnya beda Maksudnya Referensi Jadi aku kasih referensi Yang referensiku dulu gitu Oh Nanti yang ngarah-ngarah ke Deket-deket lah sama lagunya Jadi dia ngerti gimana Cara nyanyiinnya nanti gitu Menyamakan frekensi ya Ya menyamakan frekensi Tapi di Tapi di beberapa Kasus ya Bahkan dengan Para mas-mas Senior kita yang udah ini Jadi mereka Memang Dia kalau menyanyikan lagu Orang lain Gak se-feel Lama lagu yang diciptaan Temennya itu Satu band itu Jadi ya Ini memang Apa ini Dinyanyikan ini Udah cocok Udah cocok Keliatannya mungkin Karena Kebiasaannya udah nyanyi ini Mungkin itu ya Maksudnya itu terjadi di Mas-mas kita lah Ada satu band Singkoyongono Aku Ternyata iya ya Berarti Aku Aku Tuh Raiso Aku Gak harus memaksakan Kamu menulis Karena Peranmu Kok jatuh Menyampaikan Awalnya sulit kok Mas Nah itu Lagu yang Apa Lagu-lagu yang Aku suka Yang pakai power itu Ya Lagunya Paramore gitu Aku suka Jadikan itu kan Banyak nanda tinggi Yang perlu power Banyak kan Nah yaudah Aku Aplikasiin Apa ya Aplikasiin Latihan aku Disitu Dulu Susah banget sih Sebenernya Men Apa Harus Waktu belum Nadanya tuh Naik turun Naik turun Terus Harus stabil Gitu loh Mas itu Nafas perutnya Harus benar-benar Waktu belum cocok Sama produsurnya Diprotes terus Berarti Dulu tuh Ada Ada kejadian gak Ada kejadian gak Yang kayak Pasti kita Setiap abis Event Pasti ada Maksudnya Masukan lah Tapi Sifatnya positif Pasti harus Pertama Harus apresiasi Dulu Apresiasi terus Jatohin Enggak 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 Soalnya punya Member cewek Di band itu Beda mas Cara Ngetreatmentnya Apalagi aku Mudi mas Jujur aja aku Mudi Apalagi paling muda Enggak juga ya Billy paling muda Pokoknya Apa nih Kesusahannya Mudi mas Oh jadi Lebih Kayak kemarin ya Kalau susah itu juga Oh iya Oh iya Butuh pengertian Dari partner Yang cowok itu ya Bener Eh di NS Kan juga gitu ya Iya betul Oh berarti memang cewek Begitu ya Besok gue Anggota cewek Siap-siap Oh iya Waduh Malah tau pacari Selama perjalan Selama perjalan lima tahun itu Informasi berapa tadi ketikanya Ketika Ketika Yang tetap Dari awal sampai sekarang Berdua Berdua ya Aku dulu pernah pulang kok mas Dan gak akan balik ke Jogja lagi Karena orangtuaku Tapi kok kayaknya bosan gitu kan Di Kalimantan Barga Ada temen Gak bisa ngeband Terus Yaudah jadinya Di sana kegiatannya apa berarti Macul mas Kegiatannya cuma dirumah Menjahit 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 Jagain toko Oh gitu Sama aku dulu jaga toko juga Iya Mas Harto tuh jaga toko Fotografer Loh dia anak toko paling kaya di sana mas Gak ada mas Amin si amin ya Tokonya toko apa nih Klontong Oh Kan mas Alat jahit gitu lah Punya bapak saya Kan udah pensiun Jadi Apa namanya Yaudah Maksudnya tuh mau nyuruh saya Nerusin jahitnya gitu Oh ya usah hanya dari papa ya Tapi Kayaknya Membosankan sih Ijinmu aja gitu Jadi yaudah Minta izin buat balik kesini Akhirnya Dibuat izin Tapi disini juga Berarti cuma Berkegiatan dengan NSK doang Kalau Kalau dulu tuh Ijin kesini tuh Buat cari kerja Tapi sekarang udah gak kerja sih Fokus dulu Fokus di NSK Ada hampir sama Dengan ceritaku Di Bermusik Diharapkan untuk Meneruskan Usaha Usaha keluarga Terus malah cari Jalan sendiri Oh iya bener Itu tapi Maksudnya gambling juga ya Kamu menurut gambling juga kan Maksudnya Bertaruh sesuatu kan Artinya Kamu kan Sesuatu yang tidak pasti tentunya Ya bener Apalagi di masa pandemi Terus Bapak U Ya tuh Lekwik Eh kok Bosa Jowo Ya tuh kamu disitu malah Kalau disini malah Dapet Gaji Dapet duit gitu Disana ngeband gitu Belum tentu gitu Pasti gitu ya Pasti gitu ya Sama Aku dulu waktu sebelum kejoknya Udah dibilang Kamu boleh kuliah apa aja Asal jangan musik Musikologi Itu ya Bantel juga kalian Tapi akhirnya Pernah gak kalian Terutama Kalian berdua ini Ngasih lagu Ini lagu lagu Ini video clipku Ke orang tua Gimana responnya Kalau orang tuaku Kayaknya udah terlalu tua Maksudnya gak Gak sampe Masanya lagu Kita itu kayaknya gak sampe Sama sih Sama Cuman kalau Abang sama kakak saya Bia itu Masih suka Dilihatnya juga Oh iya nih Adekku Nyanyi nih Adekku Pak Gata sendiri Adekku nyanyi Tapi siapa tau Aku pernah liat Ada video clip itu Yang Oh Oh ini Mekatrener Mekatrener kan Bapaknya diajak ikut di video clipnya Oh gitu Bisa Bisa jadi Ide Ngejahit gitu Ya berarti Berarti kan artinya Ya sama berarti ya Kayak aku berarti Memang Harusnya kan kalian Pengen juga Wah di bapakku Ngelo 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 Aku Bangga Bangga Cara support Cara support Apalagi dengan Dia lebih di support Kalau jualan martabak Di posisi Di pengkolan situ Tau mas Aku sering beli Mas Oh iya Waduh Maturnomo Enak ayo Dimana sih Aku gak tau Aku jarang keluar juga Oh iya Nanti Jalan-jalan Oh gitu Ada gosen Apa namanya mas Deket terminal concet Mas Nah jadi Bermacam-macam Bentuk dukungan Orang tua Tapi tetap support Kan Maksudnya Enggak juga Jujur sih Enggak juga Enggak juga Enggak juga Kayaknya Yang penting Punya penghasilan Yang penting Jogja Enggak usah Nge-repotin deh Kalau bisa ngasih Enggak sih Enggak pernah Karena dari beberapa Cerita dari bintang tamu Yang disini Ada beberapa Yang akhirnya Kemudian disupport Orang tuanya Walaupun ya Membutuhkan waktu Jadi Semoga nanti Juga akhirnya Bisa disupport Tapi kalau ngomong-ngomong Sudah Ibaratnya Sudah lumayan lama Lika-liku Di musik Pernah gak merasa Kalau Wah kayaknya Bukan disini Atau hampir menyerah Atau Terus kemudian Mau diterusin gak ya Terus Misalnya Misalnya sempat Seperti itu Terus kemudian Apa yang membuat Bisa Akhirnya Balik lagi Berdekat untuk Lanjut Kalau aku Belum pernah sih Mas Ngerasa bukan Mungkin belum 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 Jadi Dicoba terus Kalau aku sih Cuman itu aja Jadi selama disini Masih nyoba Terus aja Kalau dia sih Lumayan nih Terombang ambing Jadi ada Kayak kebosanan gitu ya Ada pasti Ya sih jenuh pasti ada Jenuh tuh sebenarnya Gak cuman satu dua kali sih mas Cuman kayak Apa namanya Pas titik yang bener-bener jenuh tuh juga Belum lama ini gitu Tapi kayak disupport-support terus Jadi yaudah Aku mau Apa namanya Coba lagi deh gitu Kenapa itu Maksudnya Apakah karena Memang Tidak Maksudnya Ada beberapa Kasus yang Oh Kayak pandemi kan Gak ada panggungan Dan segala macemnya Itu atau gimana Atau kemarin ada Yang Begitu terjun di musik Ada ini kan target Target ternyata Kok gak Kesampaian Terus akhirnya menyerah Kata kuncinya sih Masa depan sih Sebenarnya Itu sih mas Orang tua lah Kayak keinginannya orang tua gitu Apalagi cewek kan mas Cewek tuh ada Masa berlakunya gitu Maksudnya Maksudnya di dunia musik kan Kotak aja kemarin kan Lumayan Berlika-lika juga Tantrinya gitu Geishya-nya Momonya juga Jadi sebenarnya Konflik batinnya Lebih ke dalam Sang vokalis nih Ya pasti Karena cewek gitu Nah terus kamu Menyikapnya gimana tuh Untuk gitu Gimana ya Mungkin karena Banyak yang support juga Terus kan Pernah ngomong sama Teman-teman grup Dari mereka Dari mereka Terus Kalau dari abang Kandung saya sendiri Dia bilang Sayang lah Gitu Gak usah kayak gitu Coba dipikirin lagi Jadinya yaudah Susah mas punya member cewek Saya juga kayaknya tuh Kasian gitu loh Mas sama mereka Gimana ya Gimana ya Perasaan mereka Pas ngadepin saya Kayak gini gitu loh Apalagi saya Kalau pulang Enjoy aja sih mas Udah tau gitu Dari awal tuh udah tau Pokoknya pas rekaman Ya rekaman Yang penting dia Manggung bisa dateng Itu udah lebih dari cukup Tapi akhirnya pas manggung gitu Terus moodnya tipe-tipe Enggak sih Kalau dia mau manggung Dia moodnya bagus terus Biasanya Nah berarti kuncinya itu Harus dari panjang manggung Bener mas Cuman lagi Sama semuanya Selama ini apa Mungkin kayak Maksudnya Banyak nih kan Kalau mau bilang Skena pop itu kan Pop culture itu kan Sangat Banyak banget Rame banget sekarang Rame banget Nah itu kalian untuk Menjadi pembeda itu Ada strategi tertentu Yang akan kalian Terapkan Kalau mau beda sih Enggak ada yang harus Terlalu kami Upayakan untuk beda Kalau kami sih mas Cuman Ya bermusiknya Jujur aja Kalau kita gitu Maksudnya apa yang lagi Pengen ditulis Tulis aja gitu Enggak usah terlalu Kayaknya ini jauh deh Dari lagu sebelumnya Tapi gak apa-apa Kalau kita mas Jadi Jadi kalau mungkin denger Nanti full album Itu ada yang jauh banget sih Moodnya jomplang gitu ya Moodnya Oh gitu Mood lagunya gitu Yang ada Borobudur itu Borobudur itu Lumayan naik turun mas Jadi Kayak ada pas Semedinya Kayak ada pas lagi Apa ya Terbit mataharinya Gitu-gitu deh Pernah nonton aku sunrise Di Borobudur Pernah aku Mahal ya Putuk setumbu itu Putuk setumbu ya Apanya Lihat dari putuk setumbu Oh bukan Dari candinya Oh dari candinya Bareng turis-turis itu Tinek Rati bayari ya Rambung Oh iya Jadi kalau Gak tau ya mas Kalau bagi kita Ke Borobudur Kan gak terlalu Dekat Ininya ya Secara culture Tapi ketika aku bawa rombongan Myanmar itu Kebetulan Mereka Buddha Jadi deket banget Culture nya Aku bisa lihat mereka Betul-betul deket Dengan Dengan Borobudur gitu Makanya tersentuh Untuk bikin lagunya gitu Tapi memang Referensi atau inspirasi Untuk membuat lagu itu Memang agak beda juga sih Maksudnya Beda-beda sih mas Pengalaman temen Atau segala macem Ini Ada kayak Sejarah-sejarah Yang dijadiin Taku dan segala macem Dan akhirnya Berbentuk Bisa menginspirasi Atau nanti Di narasinya Pas di album itu Nanti ada sesi dongengnya Mungkin Biar nanti Ada lagu Budhanya mas Nanti Wah Yang pakai bahasa Haming-haming paling sih Ada nanti Rencananya gitu Kalau Kalau pas Waisa Itu kan ada Semacam Canting Bareng-bareng Berdua Ada Orang Myanmar juga gitu mas Kok aku ngomongin Myanmar terus Beneran Myanmar ini bang Kok apa bisa tau itu sama Myanmar Aku penasaran Kenapa waktu itu Tamunya dapet yang dari Myanmar Aku penasaran Jadi kita kan guide mas Kita guide di kampus Kampus itu sering datang tamu dari luar negeri Dari easy Ya betul Jadi waktu itu lagi ada acara ASEAN Apa gitu-gitulah Culture-culture gitu Ada berbagai negara Ya satu orang dapet dari satu negara gitu Oh Kebetulan aku dapet yang Myanmar Tahun berapa itu? 2000 2004 3 tahun yang lalu lah 34 tahun Belum lama Terus Masih bisa make-make-make-make-make Ini kan kudeta kemarin Kamu kotek-kotekan gak sama temen-temennya Gimana disana? Jadi yang saya bawa itu Profesor udah tua banget mas Oh Dia juga Penganut muda yang Taat ya Gila Jadi Dia tidak menikah Oh iya Selibat Dia menasbihkan dirinya untuk membantu orang lain Dia kan profesor, dia juga dosen Tapi seluruh gajinya dia sumbangkan gitu Jadi dia cuma tinggal di bagian kecil universitas disana gitu di sudut kecil Dia cuma tinggal disitu Dan kalau mau hubungi dia cuma bisa lewat email Masih ada ya Ternyata ada orang kayak gitu Udah tua banget mas Itu dijadikan lagu juga gak? Nanti mungkin Namanya Gin Maung Tun Sangat menginspirasi sebenernya orang-orang yang bisa hidup dengan lifestyle seperti itu Jalan hidup kayak gitu kan gak mudah ya Maksudnya juga Aku juga kadang suka heran dong Tapi kita-kita yang kayak gini juga sok ngeluh Wah ini jadi acara tali Tapi memang ini sih Aku kira juga Memang ngambil dari cerita-cerita cinta Tapi ternyata Ini sudut pandang yang beda lagi Pemikiran Pemikiran pola pikiran yang beda lagi dari Tapi universal Kayaknya kita gak punya lagu cinta ya Gak punya kan Paling nanti lah Nunggu putus dulu atau gimana Baru punya lagu cinta Apa impian terbesar dari NSK? Impiannya nanti albumnya beres Terus ya banyak yang suka ceritanya Ceritanya soalnya beda-beda sih Tapi gak urut ya Gak pengen dibikin berurut gitu Gak Belum Kayak cerita yang Itu gitu ya Gak sih Kayak lagunya Jadi misalnya kayak Kamu ngambil dari Ini kan ceritanya tentang Borobudur Terus habis itu Ke piramid Mesir gitu kan Masih satu benang merah Ya kalau aku udah ngunjungin Mesir Gugling aja ada Beda ya mas rasanya Beda ya Opsur googling sama opsur langsung tuh Touchingnya beda Touchingnya beda ya Benar-benar Feelnya Walaupun ini mas yang tak mau nanya Apa gimana lali aku jadi apa Aku tanya Oh iya berarti sekarang selama ini Produksi Ya kita lagi produksi Abis take drum kemarin Bentar lagi Sudah sampai berapa persen mungkin Mungkin sekitar 6 lagu ya Yang sudah ongoing Rencana berarti tahun depan atau Ya as soon as possible Oh iya Kayaknya gak bisa diburu-buru juga Lagi kayak gini mas Nah ini aku Tentara dengan dia yang pemikir ya Itu kamu kalau tidur jam berapa Jam 2 jam 3 Wah udah cepat juga ya Tak kira-kira pagi gitu Itu cepat ya ternyata Kamu jam berapa Jam 9 Masimal jam 12 Maksimal jam 12 Paling cepat jam 9 Bisa ya tidur jam 10 Tapi bangunnya jam 6 gitu Oh Tak kira-kira masnya dengan orang yang Mikir kayak gitu kan Biasanya Malam itu buat ngulik Tapi emang malam mas nguliknya Nguliknya malam kan Butuh ketenangan Iya benar Bermodalkan keheningan Makanya maksudnya kalau Mengulik sesuatu yang seperti itu kan Biasanya Mau ngangel turun Kayak gue Kayak aku Jadi gak bisa ngulik Pola hidupmu rusak ya mas Tapi bangunnya siang Oh ya jadi Ya agak rutinasi nya agak normal juga sih Berusaha Berusaha sehat aja sih mas Maksudnya jangan terlalu Dulu sih dulu waktu jaman Jaman Apa itu Jahiliyah Iya Ya jelek sih pola hidupnya mas Jam 6 gitu baru tidurnya Cuman sekarang Aku udah berumat tangga mas Jadi aku harus punya Kamu udah berumat tangga belum? Udah Udah Tapi Bangun Mimpi cepat Jadi ada tanggung jawab yang lebih besar mas Jadi aku harus memperbaiki pola hidup juga Cuman itu udah coba ngurang-ngurangin Jadinya jam 2 Kalo tetap tapi ya Kira-kira kalo Kayak tadi kan dari orang tua kan Kayak gak semacam dilarang ya Agak Di musik kira-kira Kalo gak di musik Kayak ngopo kayak nyaput Aku Jadi apa ya Mungkin aku jadi MC Hah? Jadi MC Oh iya Atau jadi humas Aku suka ketemu orang mas Suka ngobrol gitu Oh iya keliatan sih kalo suka Lebih ini ngobrolnya Ya pokoknya bekerja yang ketemu orang Apa aja Wartawan boleh Aku pengen jadi wartawan juga Atau mungkin sempat Apa ya mas Mempelajari apa yang ada serius selain musik gitu Pernah tapi bodo mas Gak bisa Gak bisa Apa itu? Aku kuliah TI juga mas Tapi gak bisa sama sekali mas Wah itu sangat Apa ya matematis dan Ya koding-koding gitu Lumayan Logis Logis Logika Masnya kuliah apa sih? Aku udah seinggir Oh seinggiris Adekku TI Oh TI Ya gitu lah mas Jadi Katanya aku Mas yang penting udah punya Perusahaan Dulu aku laku ke dokteran Dokter jurusan apa dokter? Tapi gak diterima Nah kalau kamu sendiri Apa yang Kalau seandainya Bukan jaga toko loh Tapi aku emang suka jualan sih Suka dari Tapi udah ada bisnis sampingan gitu Iya udah Itu yang bikin aku jadi resign Ada deh wapaknya Banyak cewek-cewek gitu lah Kebutuhan cewek Oh Tapi bukan Kuliner FNB bukan ya? Apa itu? Makanan Dia ini mbak Cewek pacar bayaran Nah bukan Pakai aplikasi ya? Lagi rame itu mas Oh iya? Beli kirim mas Sudah lama menjublur ini Kayaknya lumayan mengobati sehari dua hari lah Oh mas Ahu mungkin bisa dateng ke kota saya? Di mana itu? Di Singkawang mas Wah itu Apa lagi mas? Ada sih gea kan dari sana Iya itu adik kelas Adik kelas mu ya? Itu Itunya Oh Kok ya kurang ngerti Iya idol Dulu itu waktu di Jogja itu Sempat waktu belum ke idol itu sering bareng Dia ikut Enggak maksudku Singkawangnya itu tadi loh Kok kamu harus ke Singkawangnya kok? Singkawang itu kan penuh dengan orang Chinese Kota dimana itu Itu sejarahnya gimana sih kok? Itu dulu pekerja tambang mas Jadi di deket Singkawang itu Montrado itu tambang besar dulu Terus orang dulu datengin pekerja dari Guangdong Terus jadinya Singkawang itu tempat mereka bermalam sebelum ke tempat itu Jadi akhirnya rame Beranak pinak Rame banget mas Sekitar 40% Maksudnya kalo Mas Ahung kesana langsung dapet pacar gitu Langsung diajakin bahasa kek mas Merah dong aku Aku ke Batam aja udah ngomong-ngomong Jawa aku Jawa aku Aku pernah kan di waktu ke Amerika itu Belanja itu pas Black Friday kan Rame orang-orang Meksiko itu Aku ngerti-ngerti diajak ngomong Bahasa Spanyol Oh iya Oh iya Bener Aku gak bisa bahasa Spanyol I'm sorry Oh terus dia Oh iya Dia sambil bawa TV Dia buang atur Tengah tadi Kayak si Hano TV ini Oh iya Kalo Mas Ahung kesikawang kayak ini Anak yang hilang Oh iya Kembali datang Tapi bener ini Bener mas Hato Cocok kayak cocok Meksiko-Meksiko gitu Iya bener Esmeralda Esmeralda Kok Esmeralda? Oh Esmeralda itu Itali ya? Gak Mati kok wedok Oh gak maksudnya itulah Nah aku dulu di Ano Mas Kalo aku ke Malaysia atau Singapura Di Gerowong Thailand Masa sih Lebih mirip Vietnam kayaknya Atau mungkin karena gini ya Aku sering gini Oh bisa jadi Sering gini Jadi waktu Aku bingung tuh Maksudnya ini Makasih gitu Itu kan aku mesti Otomatis kayaknya Padahal yuk Jowong ini Sampai dikira Wawong Thailand Pentingnya itu Masih Makasih kan Biasaan aku Jowong ini Rending Jowong Itu sempet aku Berapa kali masih dikira Wawong Thailand Dikira swadikap Oh oh Kira-kira wawong Thailand Wawong jowong Gitu Malah jajan ketemu Oh iya di Malaysia itu Mas Ahung pernah kesingkapan gak? Belum Oh belum pernah Maksudnya bukan hanya itu sih Dari tariknya makanannya Juga enak-enak Iya aku sempet ngeliat di Youtube sih Makanannya enak-enak Kenapa masih terkenal disana Mas? Kwe Tiau Coipan Bedanya apa sama Kwe Tiau yang disini? Gak enak Mas Oh iya Oh iya Oh iya Kalau disini kan mie nya kering kan Kering terus direbus dulu kan Kalau disana tuh emang langsung dibikin Masih basah Langsung dimasak Langsung dimasak Langsung dimasak Jadi gak dipakai pengeringan-pengeringan gitu enggak Oh kamu deket tuh ya Dari Kalbar ke Singkawang Dia Kalbar ke Singkawang Kalbar Singkawang Mas Oh kamu di Singkawang juga? Aduh maaf Aku gak di Singkawangnya Tapi aku di utara lagi deket Malaysia Wah Tapi lo ke Singkawang deket Karena itu mana? Di sana 3 jam tuh deket Mas Keren Puntianak Oh enggak Deket Kucing Oh Kucing Sarawak Sarawak ya? Ya 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 Kapan-kapan dah Belum pernah ke Kalimantan? Belum pernah ke Kalimantan Kan aku warungku di Balikpapan Oh Carlsen Tapi Mas pernah kesana juga? Iya kesana Oh Jauh Mas Orang sesama Kalimantan aja Yang harus luat Jakarta dulu Luas banget kan? Iya jauh Oh iya? Iya iya Jalan transnya belum jadi Mas Kecuali dari Balikpapan ke Samarinda itu bisa Iya Sekarang lagi ongoing itu Apa? Tolnya Samarinda Balikpapan Tapi Kalbar itu kayak masih Terpencil gitu sendiri gitu Iya kasihan Mas itu tertinggal sendiri pokoknya Jadi harus Aku mau ke Balikpapan ke Puntianak tuh harus Ke Jakarta dulu Iya kalau mau cepat Naik pesawat Naik pesawat Tapi emang gak ada yang Kalau pakai mobil jalannya masih tanah tuh lho Mas Harus pakai Damri gak sih Bang? Damri ada ya cuman itu kalau bawa mobil sendiri juga gak ada Pertamina Bawa pakai jirige Wah ada ini gak sih kalau kayak di Sumatera kan banyak begal gitu Gak ada sih kayaknya Gak ada sih yang aneh-aneh kayak gitu Bangu binatang buas Wah orang hutan ya Aman sih Mas kalau Kalimantan sih Aku tuh keluar Jawa Baru Bali sih Iya dimasukin wishlist deh Singkawang Mas Aku sebenernya tuh pengen-pengen banget Tapi apa kalian pengen gak pengen Pernah sih bangu di Kalimantan? Belum Belum Di luar Jawa? Di luar Jawa Belum Karena maksudnya kalau kalian dari sana kan biasanya Ada kebanggaan sendiri ya putra daerah terus Bangu disana Ada tapi ada planning kesana gak? Enggak belum ada Mas Belum ada ya? Belum ada Kita yang disini-sini dulu aja deh gitu Hmm Tapi pengen gak masnya? Pengen dong Pengen-pengen Cuman skena musiknya Skena musiknya terlambat sih Mas kalau aku bilang Oh Jadi udah masuk disini dua tahun Yang lagi hype nanti baru beberapa waktu baru kesana gitu Telat gitu mas Mungkin yang model-model tiktok tuh cepet kalau disana mungkin deh yang Baru-baru mungkin sekarang Jadi udah hype Baru gantian gitu Tetap telat Tapi malah kepikiran kuliner aku Misalnya bikin kuliner disini Maksudnya bikin disini gitu loh Mas Ahong doyan durian gak? Banget Nah mas Disana itu dua puluh ribu dapat tiga mas Iya mas murah banget Di Pontianak juga gitu Murah-murah Dua puluh ribu tiga Kalau lagi musim tapi mas Di paket kan seorang Mas Anto doyan juga Jadi pahal Jadi pahal Berat Iya Kalau disini kan belinya tuh dicicipin gitu mas ya Iya Karena ada yang enak ada yang gak Kalau disana gak Enak semua Udah pasti enak Udah pasti enak Udah pasti enak ya Itu kalau aku seneng yang lebih yang Apa ya Bukan teksturnya Tapi dilihat itu langsung kayak Apa? Raja Mek Jadi kayak Apa? Bagus ya utuh Bentuknya utuh gitu Seperti itu Macem si mas kan ada yang Agak kemasan Ada yang putih kan Dia cita rasanya juga beda Ada yang agak pahit sedikit Ada yang kayak susu creamy Wah itu Wah Singkawang Singkawang mas Baik lagi ke musik ya Ini gak harus tentang musik kan pangan fest juga Iya gak harus tentang musik Oh kan pangan ya Iya Bener Oh iya ini pertanyaan yang Nah itu Ditanyain lagi Di kelingan Pangan fest kalau Apa sih menurut Setau kalian denger Kan ini kan acara kita Jogja Musik Kalau kamu dengar pertama kali Apa kok ini kok musik berkolaborasi dengan makanan gitu Iya Itu pangan fest menurut Pertama kali apa Yang langsung terlintas gitu Ya kayak festival jajanan gitu Masih makanan kuliner Tapi mungkin lebih ke yang inovasi kali ya Wah bener ya kaya pinter Yang pemikirin enuknya Oh iya Dalem mas dalem ya Dalem pikirnya Kayaknya something new gitu ya Ya Betul memang Betul Jelaskan mas Jadi pangan fest itu singkatan dari panggung Adirasan Nusantara Jadi ini adalah sebuah wadah atau start bisa dikatakan startup juga untuk menjembatani para inovator pangan dengan industri kreatif dan konsumen Konsumennya itu kita caranya millenial Indonesia makanya slogan nya millenial Indonesia itu Jadi Jadi kayak misalnya Apa tadi kue tau ya Kue Tiau Kue Tiau Kue ngomong ya tipo Kitao Karena ada aku nih G yang mengkumpul mengkoleksi Typo-typo nya masak Boleh nanti dilihat lagi Buat hiburan nanti Kamusnya nanti Begitu Jepul ngomong ya tipo Sama NSK gak tipo Gak tipo Nah Jadi Malah lah ya Kue Tiau Kue Tiau Kue Tiau Nah itu misalnya kue Tiau itu Di inovasi ditambahin keju misalnya itu Istilahnya Mewadahi itulah Memodernisasi gitu ya mas Jadi kayak Inovasi tadi itu Anakku seneng banget ya kue Tiau tapi Jadi penasaran Yang disini mas Yang disana enak banget Wah itu Lebih lembut sih Wah Terus bumbu-bumbunya beda banget lah pokoknya Wah Kalau disini kan masaknya tuh jarang pake kecap asin mas Kalau disana tuh justru bumbu utamanya tuh kecap asin Oh iya Jadi Ya gitu Nuang-nuangin kecap asinnya banyak banget Tapi gak asin sih jadinya Ada juga yang Disana tuh kebanyakan gak pake garum mas Tapi pake Pake minyak Pake kecap ikan Nah itu aku seneng ya Itu asin Enak itu Aroma-aroma seafoodnya Gapake garum enak pokoknya Jadi kangen Sekarang lagi rame mas Laper lagi ya Sekarang lagi rame sih kawang soalnya lagi konian Oh iya abis emlek ya Oh iya abis emlek ya Oh iya abis emlek Biasanya ada festival capgomeh namanya Tapi pandemi gini Lanjutannya itu ya Kayaknya tahun ini gak ada deh Gak ada kan Karena pandemi itu Bisa rame-rame ya Nyabal lagi ke musik Oh iya Monggo-monggo Belum ada wasit kan Udah itu kayaknya Oh udah ada wasit Oh udah ada Oh udah lama ya Ya apa coba sebentar Ya berarti ini terakhir aja Mungkin ada yang mau disampaikan Tentang musik ya Ke temen-temen gitu Tentang musik apa tentang JMW mas Tentang Tadi nona sepatu kaca ke temen-temen lah Temen-temen band yang lain atau Bebas Aduh gak Apa ya aku tuh gak pandai berkata-kata Pandainya mendongeng ya Gak juga sih Mungkin mau mendongeng juga apa-apa Abang aja Abang kan lebih bijak gitu Kalaupun cuman bagian receh-receh doang Opo shout out Terima kasih yang sudah support Kirim-kirim salah boleh Kirim-kirim Yang pasti pertama Aku salut banget sama acara ini Mas JMW X Pangan Fest Karena Kayaknya satu-satunya yang paling serius Paling getol untuk Bikin event di masa yang Kayak gini-gini gitu loh Aku salut banget soalnya susah Aku tau banget susah mas Apalagi treatmentnya kemarin ada foto Terus diundur dan lain-lain sebagainya Terus urusannya sama saat gas covid dan lain-lain Wah iya memang susah banget sih mas Cuman Masih kekeh gitu loh Soalnya Aku juga Kemarin sebelum pandemi Ada banyak tawaran-tawaran yang akhirnya harus di Cancel Dan bahkan itu gak tau sampe kapan gitu Tapi ini tuh kok kayak beneran Oke kita tunggu sampe bener-bener gitu Oh iya Pokoknya begitu aman langsung Guys Nah itu dia mas Jadi aku Pengen apa ya Kirim doa aja buat temen-temen yang lagi mengusahakan ini Wih Terima kasih Supaya lancar Sweet banget kan mas Sweet banget Terus Supaya kami ini Bubarnya itu di saat yang tepat Bisa Emang mau pulang Enggak sih Enggak mas Cuman kalau Sama cewek Pasti akan ada Kan bubar mas Cuman gak tau kapan Cuman kan gak tau kapan Jangan bubar lah Digantilah Boleh boleh Diganti yang lebih fresh ya sih Solusi satu-satunya Semoga NSK terus Jalan Lancar Terus Karyanya semakin Mas Santo Mas Aung juga Semoga apapun yang dikerjakan Berkah lah Amin Mas Aung mau nikah katanya Iya Mau tuh Udah dari tahun kemarin Sama siapa Maunya sih mau Kali Sinton Ya Terima kasih buat Temen-temen yang masih Menyaksikan dan Matron buat Nones Batu Kaca Makasih Mas Santo Mas Aung Ya sama-sama Dan Kita tutup Podcast kali ini Sepertinya ngantuk banget Bertemu lagi mungkin ada Nanti ada episode selanjutnya Jogja Music Week Ex-Pangan Vines Podcast itu Nanti mungkin bukan dari Cuman list yang main di Event ini ya Jogja Music Week ya Dari luar Band-band di Jogja Pokoknya semua Podcast disini Oh siap Semua Kamu sendiri Podcast ini Ngomong tentang Borobudur Gak apa-apa Tak ceritanya dari awal Gak apa-apa Dari dinasti Selendra